selamat datang, selamat datang, selamat datang, selamat datang, salam premium mania hari ini pertama hari 7 ketemu dengan yamaha grand villano versi new, warna merah di young motor wonogiri sukses maupun di yasuka motor harganya per bulan januari 2023 ini area jawa tengah adalah 27.600.000 rupiah atau 600.000 lebih mahal daripada yang harga di pulau jakarta dan ini cuma detail fisik saja ya karena saya sudah membahas spesifikasi lengkap terkait motor ini oke, untuk warna merah ini semuanya merah ya merahnya glossy, bagus ini merah kayak Mio itu ya tuh, merah Ferrari tapi agak gelap untuk cincinnya ini warna hitam, cincin headlamp headlampnya LED lampu sen depan LED, lampu sen belakang LED lampu rem LED, lampu dashi LED mantap oke untuk peleknya sama dengan Yamaha Frigo ya ini beda dengan pelek Mio beda banget karena ini 12 inci, palang 6 pelek Mio kan 14 inci, palangnya 5 ditambah dia masih tube tap kalau ini kan sudah tubeless mantap cakam depannya ya seperti Frigo untuk suspensi depannya emang unik ya dia beda dengan Yamaha Frigo nih suspensi depan cakam di sebelah kanan dan dicipit dengan kaliber Akibono 1 piston sebelah kanan bannya sendiri dia sama dengan Vasio dia mereknya adalah Dunlop Scoot Smart ya seperti ini mantap kita cek dia pelek tubeless ukurannya kecil ya Dunlop ini tulisannya yang kecil 110 x 70 strip 12 strip berarti ban bias 12 x 12 inci dan ini tubeless mantap karena peleknya sudah tubeless juga lanjut untuk spotboard depan unik ya dia warna merah dan ada covernya nih untuk spotboard yang belakang ban nih jadi dia spotboardnya atas dan juga bawah mantap oke lanjut kita cek-cek fisik aja area dasinya dia warna hitam ditapah dengan warna ini warna abu-abu ya abu-abu gelap jadi ini ada gradasinya nih keren ya untuk area dasi emblemnya warna krum gambar garputala untuk area dasi ini adalah grand vilano grandnya kecil banget vilano-nya besar untuk warnanya dia hitam oke lanjut untuk detail fisik dan saya baru sadar kalau spionnya itu dia krum ya saya kira itu abu-abu ternyata krum tuh saya saja kelihatan halo oke lanjut untuk handle rim dia lebih premium ya warna hitam seperti ini hand gripnya seperti ini jalur stangnya dia plastik tapi krum ya kok krum glossy sorry glossy ini nggak terus kulit jeluk tuh nggak ini plastik sih bisa diputer ya jadi tarik lanjut motor ini tentu sudah keyless ya adanya cuma keyless ada ini alternate power 12V 1A atau 12W totalnya ini knob keylessnya untuk buka benzin disini open to fuel atau buka jok open to seat lanjut detail fisik saja oke area belakang juga merah serba merah nih merah glossy ini ya keren joknya lebar ya lebar tebal oke jahitannya warna putih seperti ini untuk floorboardnya juga luas lumayan luas loh ini dan gripnya asik ada gripnya ya tanggi bensin 4,4 liter isinya dari depan tanggi bensinnya di bawah rangka sini ya di area sini tanggi bensinnya mas aman gak? aman pak deh karena ada pelindungnya ya ada plat baja 2mm untuk melindungi tanggi bensin disini oke lanjut footpacknya juga unik ya untuk boncanger seperti ini untuk buka ya gampang ya pakai kaki klik loh mas kok gak ditendang gak bisa loh tendang misalnya ya dibuka dia lebar ya ada karetnya juga empuk lebar di bagian footpack untuk mesinnya sendiri blue core hybrid 125cc S2C2 clap berpendingin udara paksa pakai kipas ketir-ketir oke itu kipas ketir-ketir tidak ada kickstarternya alias dia hanya electric starter yang halus pakai smart motor generator inverter udara disini untuk mesinnya sendiri sama dengan Yamaha Fazio beda dengan si apa Frigo ya karena Frigo belum hybrid kalau ini sudah hybrid mantap oke untuk pilot belakang dia lebih lebar daripada pilot depan depan kan 2,5 inci belakang itu 2,75 inci dibalut dengan ban yang ukurannya sama dia download scoot smart ukurannya ini berapa nih made in indonesia 110x70 strip 12 strip ban bias 12 berarti 12 inci dan loh mas ukurannya sama kok nampak beda ya lebih lebar yang belakang oh ya jelas karena pelaknya beda depan cuma 2,5 inci meskipun dibalut dengan ban sama tentu yang belakang lebih lebar karena yang belakang itu lebih lebar pelaknya yaitu 2,75 inci jadi profil bannya nampak lebih lebar yang belakang padahal ukurannya sama jadi pelak itu pengaruh banget terkait ukuran ban ya oke kenapunya juga premium ya dia dikasih seperti ini plastik ya ini ini plastik plastik dikasih dengan besi krom di tengah jadi 2 bahan yang bikin motor ini premium oke kita cek lampu rim dia LED lampu sen dia LED sayangnya motor ini belum saya sebut all LED lights ya meskipun depan sudah LED LED sen LED lampu dasi LED lampu rim LED lampu sen belakang LED tapi ternyata motor ini belum 100% LED lights karena apa lampu plat nomernya ini masih bohlam ade tuh 5W ya 12 spot jadi kalau pengen 100% all LED lights ini harus ganti LED murah kalau ini gampang jadi ini bisa disebut 99% LED selain lampu posisi untuk plat nomer ini masih pada untuk menerangi plat nomer belakang untuk spot berbelakang yang seperti ini unik ya melebar kayak gini motornya emang besar lebih gambut gitu lihat ya enak dan terakhir kita cek di joknya nih bagasi bawah joknya luas lebih luas daripada NMAX ada aki di sini ada CCU di sini ini untuk menjebatannya antara smartphone dan motor semoga CCU-nya aman untuk tekanan angin bannya di sini depan 22 PSI belakang 33 PSI tapi bisa disesuaikan dengan preferensi masing-masing depan dibikin lebih keras misalkan 25 boleh belakang dibikin lebih impu misalkan di 31-30 PSI boleh yang penting jangan terlalu gembos nanti kalau gembos berbahaya motornya bisa clear-clear ataupun habis setengah kalau gembos itu habis pinggir sedangkan kalau terlalu keras misalkan dibikin depan itu 30 belakang 40 itu nanti kayak naik gelobak pas naik motor saking kerasnya dan dia akan habis di tengah seperti itu jadi sesuaikan dengan ini standarnya dan di adjust sesuai dengan preferensi masing-masing tapi patokannya ini oke untuk AKI-nya dia ternyata besar AKI-nya YTZ 6V biasa Jepang dan AKI ini sama dengan AKI Yamaha ONU N-MAX oke bagasinya luas bisa untuk ada helm helm motor ini helm bawaan oke overall itu aja kesimpulannya motor ini cantik dan semoga video-nya nanti bermanfaat jika ada pertanyaan terkait video kali ini bisa ditinggalkan di kolom komentar di bawah dan sampai jumpa di video selanjutnya salam premium-annya mantap